Intro Sekelompok pemburu bayaran yang beranggotakan petarung-petarung dari berbagai bangsa tengah berada di dataran China untuk mencari sebuah benda misterius. Sayangnya, segerombolan bandit menyerang dan membuat mereka berada dalam keadaan yang sulit. Sialnya, saat bersembunyi dari kejaran para bandit, sebuah makhluk mengerikan menyerang dan menewaskan sebagian besar dari mereka. Keesokan harinya, William dan Tovar, dua orang yang masih hidup di antara kelompok pemburu bayaran itu harus kembali melarikan diri dari kejaran para bandit. William dan Tovar terus melarikan diri hingga mereka terjebak dan tidak mampu melakukan apa-apa lagi. Di depan, sebuah tembok raksasa berdiri kokoh dengan banyak prajurit bersenjata lengkap. Di belakang, para bandit telah menantikan mereka. Akhirnya, William mengajak Tovar untuk menyerah kepada pasukan yang berada di balik tembok karena menurutnya pilihan itu akan membuat mereka memiliki peluang untuk bertahan hidup. Para bandit yang melihat pasukan di balik tembok menangkap kedua buruannya pun harus kecewa. Di balik tembok, para pimpinan pasukan menginterogasi William dan Tovar. Tidak ada yang memercayai William ketika ia mengatakan bahwa mereka hanyalah pedagang. Namun, seorang penasihat dan ahli strategi bernama Wang mengatakan bahwa mereka memang telah menghadapi serangan monster dan berhasil melukai monster tersebut. Tiba-tiba, pasukan tersebut mendapat laporan akan sesuatu yang menyerang tembok. Maka, mereka menghentikan proses interogasi kedua tawanan itu dan membawa mereka ke atas tembok karena mungkin saja orang-orang asing itu memiliki informasi yang berguna. Dari atas tembok, William dan Tovar menyaksikan betapa canggihnya persenjataan pasukan yang telah menangkap mereka. Selain itu, mereka juga melihat betapa mengerikan ribuan makhluk yang menyerang tembok tersebut. Para pasukan penghuni tembok menyebut makhluk itu sebagai Tauti. Dari atas tembok, penasihat Wang melihat lokasi Ratu Tauti berada dan Jenderal Sao segera menghujani ratu makhluk itu dengan bola-bola api. Namun, sekelompok Tauti bertubuh besar dengan sigap melindungi sang ratu menggunakan selaput dari tubuh mereka yang ternyata dapat berfungsi sebagai tameng. Setelah serangan itu, Ratu Tauti mengeluarkan gelombang suara dari sirip di atas kepalanya seolah memberi suatu perintah bagi para pasukannya. Meski demikian, beberapa Tauti telah mencapai bagian atas tembok dan menembus pertahanan dari pasukan berzirah hitam. Melihat situasi itu, William meminta tolong kepada seorang tawanan yang berasal dari bangsa mereka untuk membebaskan ia dan Tauti. Tawanan bernama Ballard itu melakukannya. Kemudian Will dan Tauti bukannya melarikan diri, melainkan membantu pasukan tembok tersebut menghadapi para Tauti. William dan Tauti melakukan pertarungan dengan keahlian individu dan kombinasi yang sangat baik sehingga mampu menghabisi beberapa Tauti. Setelah para Tauti mundur, pasukan penghuni tembok mengucapkan terima kasih kepada Will dan Tofar. Pasukan tersebut juga tidak menahan mereka, tetapi memberi mereka ruangan untuk beristirahat dan membersihkan diri. Keesokan harinya, para pasukan itu mengundang Will dan Tofar dalam jamuan makan. Mereka pun semakin kagum saat melihat keahlian memanah William meski menggunakan busur yang telah usang. William dan Tofar akhirnya mengetahui bahwa pasukan itu adalah ordo tanpa nama. Mereka menghuni tembok raksasa dan bertugas mengatasi serbuan Tauti yang berlangsung setiap 60 tahun. Kemudian, William sering berinteraksi dengan seorang komandan perempuan berparas cantik bernama Lin. Meski seorang wanita, Lin bertugas memimpin pasukan berzirah biru yang merupakan pasukan berani mati. Di sisi lain, Tofar juga berkomunikasi dengan Ballard. Ternyata, seperti Will dan Tofar, Ballard juga pergi ke Cina untuk mencari benda bernama Black Powder. Black Powder adalah serbuk yang dapat mengubah udara menjadi api. Sebenarnya, Ballard telah mengetahui di mana ordo tanpa nama menyimpan benda tersebut. Alasan itu juga lah yang membuat ordo tanpa nama menahan Ballard di dalam tembok. Mereka juga menganggap Ballard telah mengetahui begitu banyak informasi tentang kekuatan kerajaan Cina. Akan sangat berbahaya bagi Cina bila Ballard sampai menyebarkan informasi tersebut ke berbagai kerajaan atau negara. Dalam tembok itu, Ballard melayani ordo tanpa nama dengan mengajarkan mereka bahasa Inggris dan Latin. Suatu malam, William, Tofar, dan Ballard berkumpul dan mendiskusikan beberapa hal. Ballard menunjukkan Black Powder yang merupakan buatan penasihat Wang. Kedahsyatan benda itu membuat Will dan Tofar merasa takjub. Ballard juga menyusun rencana untuk melarikan diri dari tembok tersebut dengan membawa Black Powder sebanyak yang mereka bisa. Di lain waktu, Will dan Tofar juga menghadiri pertemuan dengan penasihat Wang serta para pemimpin pasukan. Mereka merencanakan cara menundukkan Tauti menggunakan batu magnet yang ditemukan di antara barang bawaan William. Jenderal Sao dan Komandan Lin mendapat laporan beberapa pasukan menghilang dan segera menuju lokasi di atas tembok. Tiba-tiba, beberapa Tauti menyerang dan melumpuhkan pasukan yang datang bersama Sao dan Lin. Lalu, Jenderal Sao dan Komandan Lin bekerja sama dan berhasil membunuh satu Tauti. Sayangnya, mereka terlambat mengantisipasi serangan satu makhluk lainnya sehingga Jenderal Sao harus mengorbankan dirinya demi keselamatan Komandan Lin. Sebelum mengembuskan napas terakhirnya, Jenderal Sao mengangkat Lin untuk menggantikan dirinya memimpin Ordo tanpa nama. Dalam satu pertemuan, Komandan Lin dan penasihat Wang memikirkan cara untuk menggunakan batu magnet untuk melumpuhkan Tauti. Lalu, Will menyarankan untuk menangkap satu ekor Tauti dan melakukan percobaan terhadapnya. Lin dan Wang menyetujui rencana Will, tetapi Tofar memperingatkan Will tentang rencana mereka untuk melarikan diri. Namun, entah mengapa Will memilih tinggal untuk membantu Ordo tanpa nama. Para Tauti kembali menyerang tembok raksasa. Mereka memanfaatkan kabut untuk menyelinap dan menghabisi pasukan Ordo tanpa nama. Penasihat Wang sempat mempersiapkan ramuan pembius pada senjata para pasukan, tetapi mereka tetap tidak mampu melumpuhkan makhluk tersebut dengan mudah. Melihat situasi pasukan dan keadaan, Will yang sempat merasa ragu pun membulatkan tekadnya untuk membantu. Ia terjun ke bagian luar tembok untuk mengamankan seekor Tauti yang berhasil dilumpuhkan dan terpisah dari kawanannya. Ketika seekor Tauti hampir menerkam Will, Tofar pun tiba-tiba datang dan menyelamatkannya. Lalu, kedua sahabat itu bersama-sama menghadapi makhluk ganas lainnya. Sekali lagi, kemampuan dan kerja sama William dan Tofar berhasil menghabisi para Tauti yang menyerbu mereka. Namun, mereka tetap kewalahan menghadapi banyaknya makhluk ganas itu. Melihat kondisi Will, Komandan Lin memerintahkan pasukannya menggunakan black powder sehingga Ordo nama pun berhasil memukul mundur para Tauti. Meskipun terluka dan harus mendapatkan perawatan, William dan Tofar berhasil selamat. Lin menemui William dan mengatakan mereka berhasil menangkap seekor Tauti berkat bantuan Will. Kaisar mengira Ordo tanpa nama telah menemukan cara menjinakkan Tauti. Maka, Kaisar memerintahkan untuk membawa seekor Tauti yang telah ditangkap ke istana. Penasihat Wang menyayangkan hal itu karena ia tidak mampu mempelajari Tauti lebih lanjut, tetapi ia pun tak mungkin melawan titah dari Kaisar. Beberapa waktu kemudian, Komandan Lin dan penasihat Wang terkejut mendapati para Tauti telah berhasil menembus benteng dengan menggali sebuah terowongan. Bahkan, para makhluk ganas itu menunjukkan tanda-tanda akan langsung menyerbu kota ke Kaisaran. Sementara itu, Tovar marah kepada William. Ia menganggap Will telah melupakan tujuannya dan mengkhianatinya. Will berusaha memberi Tovar pengertian dan berharap mereka dapat melakukan hal yang benar. Namun, Ballard menjebak Will dan membuatnya pingsan tertimpa berbagai peralatan. Komandan Lin, penasihat Wang, dan para pemimpin pasukan sedang mendiskusikan cara mencegah para Tauti agar tidak sampai ke ibu kota. Tiba-tiba, beberapa prajurit membawa Will ke hadapan mereka serta melaporkan bahwa Ballard dan Tovar telah melarikan diri membawa persediaan black powder. Will hampir saja mendapat hukuman mati, tetapi seorang prajurit muda bersaksi bahwa kedua orang yang melarikan diri itulah yang telah menjebak William. Akhirnya, Komandan Lin memutuskan untuk menempatkan Will dalam penjara. Lalu, Lin bertekad menuju ibu kota kekaisaran secepat mungkin dan membunuh Ratu Tautai apapun risikonya. Ordo tanpa nama juga membebaskan William. Penasihat Wang meminta Will untuk pergi jauh dan memperingatkan bangsa-bangsa lain makhluk ganas yang dapat mengancam kehidupan umat manusia. Akan tetapi, Will meminta senjatanya dan bertekad membantu mereka. Di ibu kota, kaisar yang ternyata masih anak-anak menjadikan Tauti yang tertangkap sebagai tontonan. Akibatnya, ketika seseorang menjauhkan batu magnet yang melemahkannya, makhluk itu pun bangkit dan mengamuk. Ia memberi sinyal kepada kawanannya dengan sirip pada bagian atas tubuhnya. Ketika Lin dan pasukannya sampai di ibu kota, mereka telah terlambat. Tauti telah membanjiri ibu kota dan memakan siapa saja. Lin melakukan perlawanan yang sengit dan berhasil menghabisi beberapa Tauti. Namun, makhluk yang seakan tak ada habisnya itu pun membuatnya hampir terbunuh. Untungnya, William tiba tepat waktu dan menyelamatkan Lin. Kemudian, mereka berhasil membuka jalan menuju istana. Bersama penasihat Wang, mereka menemukan kaisar dalam keadaan selamat. Sayangnya, kaisar tidak memiliki kebijaksanaan sehingga mereka harus kembali berjuang sendiri untuk mengatasi ganasnya para Tauti. Menggunakan taktik dari penasihat Wang, mereka memanfaatkan keadaan saat para Tauti memberi makan ratu mereka untuk melakukan serangan penghabisan. Akan tetapi, selain ganas, para Tauti pun cerdas. Mereka memergoki pasukan Jenderal Lin sehingga prajurit muda yang menolong Will harus mengorbankan diri demi menahan serbuan makhluk itu. Berikutnya, penasihat Wang pun rela menjadi korban untuk membuka peluang bagi Lin dan William. Kini, sepasang kesatria itu tidak hanya menanggung harapan rakyat Cina, tetapi juga umat manusia. Mereka terus berusaha sekuat tenaga sehingga berhasil menjatuhkan peledak tepat pada posisi ratu Tauti. Maka, sebuah ledakan pun menewaskan sang ratu dan mengakhiri pergerakan sekaligus kehidupan para Tauti yang tersisa. Sementara itu, William dan Lin berhasil selamat. Kematian Tauti tidak hanya menyelamatkan rakyat Cina, tetapi juga umat manusia. Berkat jasanya, Kaisar menghadiahkan William Black Powder dan pasukan yang akan mengantarkannya pulang. Akan tetapi, William lebih memilih untuk membebaskan Tovar yang menjadi tahanan di tembok raksasa. Semula, Tovar memang melarikan diri bersama Ballard. Namun, mereka menghadapi kesialan sehingga Ballard meninggal dalam insiden yang membuat Black Powder bawaan mereka meledak. Tovar yang tak tahu harus bagaimanapun kembali menuju tembok dan membiarkan Ordo tanpa nama menangkap serta memenjarakannya. William mengucapkan perpisahan kepada Lin yang kini telah resmi menjadi seorang jenderal. Lalu, ia menempuh perjalanan pulangnya bersama Tovar. Ketika Tovar bertanya apakah William yakin tidak ingin kembali ke sana, Will mengatakan bahwa sebenarnya ia sangat ingin kembali ke tembok itu. Will menatap sendu ke arah tembok raksasa yang menjadi markas Ordo tanpa nama itu, kemudian ia berbalik dan mengatakan bahwa ia lebih yakin Tovar tidak akan selamat jika menempuh perjalanan itu sendirian. Dari kejauhan, di atas megahnya tembok raksasa, Lin memandangi sepasang sahabat itu menjauh dan mengakhiri film ini.